Masih ada banyak yang berhasil, enggak apa-apa. Jadi mungkin yang lain pada malam mingguan benar-benar malam mingguan. Bapak-Ibu, kita malam mingguan di sini saja bersama Kanva, bersama saya, bersama teman-teman seangkatan BACO24 ini dalam Kanva Edu Level 1 buat berbagai macam hal-hal yang menarik di Kanva. Jadi, Bapak-Ibu jangan takut kita akan menyelesaikan malam minggu ini dengan bahagia. Bapak-Ibu izin saya share screen sebelum kita mulai kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera untuk semuanya. Sehat selalu. Kalau kemarin ada yang sakit, semoga segera sehat juga. Nah, sebelum mulai, saya mau ngajak Bapak-Ibu untuk main games dulu. Jadi, Bapak-Ibu tahu enggak, kalau di Kanva itu kita juga bisa bikin games. Jadi, kita enggak cuma bisa bikin media pembelajaran, video, apa segala macam. Kita juga bisa bikin games dengan Kanva. Nah, ini saya share screen. Kita akan main game sebentar. Ini dia, games-nya. Games tebak angka. Jadi, kalau saya cuma ketik games tebak angka saja sih, belum tentu sih di sini games-nya itu tentang angka. Tapi, di sini yang jelas banyak games. Contohnya yang pertama, Bapak-Ibu boleh langsung dijawab. Karena saya tidak mengunci mic kita. Bapak-Ibu semuanya, saya buka mic-nya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, mungkin Bapak-Ibu bisa sambil langsung jawab kalau melihat pertanyaan ini. Jangan takut pertanyaannya sulit-sulit. Karena saya tadi sempat melihat bahwa ini juga games-nya untuk seru-seruan. Coba kita lihat sebentar. Ayo tebak, salah satu penyebab jerawat adalah kurangnya apa, Bapak-Ibu? Apakah kurang vitamin E, kurang air, kurang vitamin E? Kasih sayang. Kurang kasih sayang. Aduh, ini yang jawab. Ibu-ibu cepat jawabnya. Ibu-ibu langsung jawab kasih sayang gitu ya. Bukan kasih duit ya, kalau Mama ya. Kurang air. Kurang air, kurang minum. Kurang duit, terus nggak bisa pakai skincare gitu ya. Nah, ini salah satu games yang bisa dibuat di Canva. Ada lagi nih, Bapak-Ibu. Mana dia, saya akan close. Ini yang dikasih sayang ini, tau aja malam minggu. Nah, yang ini nih. Sebutkan. Sebutkan minimal dua kata. Katanya tadi. Belum nih, tadi. Mana dia nih ya. Games-nya agak lama sekali. Sebutkan minimal dua kata selain apa coba? Selain apa? Kamis. Ini kukis. Dia, kak. Kamis. Kamis. Oke, kukis. Oke, apa lagi? Kudis. Kudis, oke. Kudis. Apa? Kapas. Oh iya, kapas. Kudis. Betul, kapas. Kudis udah. Kasus. Kasus. Kasus, oke, betul. Keras. Keras. Nah, benar, keras. Ada yang lupa ya sama yang keras-keras. Terus apa lagi? Kudis. Kampung. Kakus. Kakus, iya pas. Kudis. 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 Tadi ada saya, Pak. Kudis. Keras. Kudis. Kudis. Keras. Keras. Kudis. Udah, Ibu, 59, 59, 59, 60, 60. Tapi udah saya berkali-kali udah dibilang. Ya? Kilas Kilas Kilas, oh iya bisa juga Kilas, dan lain-lain ya, banyak ya Ini salah satu game Kemudian ada juga Kopas Kopas, copy paste Gak bisa dong Sebutkan minimal dua kata selain bunga Ini banyak sekali games-games di kanver Bapak Ibu bisa dijadikan salah satu alternatif Untuk bermain bersama Anak-anak Jadi sebelum Bapak Ibu masuk ke materi Bapak Ibu bisa tampilkan ini di bagian Depan slide Bapak Ibu Nah Saya meet all lagi semuanya Nah Bapak Ibu Membuat games ini juga ada di kanver Level 3, diajarin sama Kang Dero buat games, tapi gamesnya itu Bukan cuman games ini Doang, kalau Bapak Ibu sudah melihat Facebook saya itu banyak sekali Para guru-guru yang Akhirnya menjadi Di pembuat games Ular tangga Ya, membuat Pembuat games Tekatik kisilang Kemudian membuat games lain-lain Yang seperti yang ada di sini Dan itu semuanya tentang Mata pelajaran Nah itu ada di level 3 Bapak Ibu akan belajar seperti itu Itu keren banget Jadi kanver ini ya Kalau kemarin ada yang bersama saya Ikut Kuisis Pelatihan kuisis Saya bilang Di kuisis itu gak ada Yang gak bisa dicari Kecuali jodoh mungkin Ternyata pas dicari jodoh Ada juga Nah yang sekarang ini Kanver ini sama Bapak Ibu ya Kalau mau cari apa saja Mau bikin apa saja Salah Mau bikin apa saja Di kanver itu Kita bisa Mulai dari Pembelajaran Sampai Bapak Ibu Mau bikin Snapway Galau-galauan Atau Bapak Ibu muda Di sini Yang mau bikin video Pembelajaran Biasa Sampai video TikTok-tiktokan Itu banyak Bisa dibuat di sini Ataupun Story Instagram Cerita Instagram Dan lain-lain Apalagi kalau Pembelajaran Itu lengkap banget Jadi Bapak Ibu Tidak salah Bergabung bersama kita Di kanver Bapak Ibu bisa membuat Semuanya itu Oke Nah hari ini Malam ini Kita akan belajar Hal-hal yang Saya rasa Ini Bapak Ibu Mungkin Mungkin sebagian ini Tahu Mungkin sebagian Sudah pernah Melaksanakan Membuat Tapi Apa salahnya Kalau kita Mengulang kembali Yang pertama Mungkin Bapak Ibu Sudah tahu Judulnya sudah Saya berikan Ketika saya Ketika saya Kirinkan Link Zoom-nya Yaitu Yang pertama Adalah membuat Wibon Ada yang sudah Pernah membuat Wibon Bapak Ibu Wibon itu apa Mbak Dona Wibon itu Adalah Link yang Bapak Ibu Kemarin Pertama kali Ketika Bapak Ibu Bergabung di Kanva Edu24 Itu kan ada Bapak Ibu Masukin foto Tekan link Masukin foto Download Itu adalah Semacam Kampanye Mengkampanyekan Sesuatu Dengan Seperti kita Mendukung Yaitu Wibon Dan Saya ingin Bertanya kepada Bapak Ibu Bapak Ibu Boleh tuliskan Di kolom chat Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat Wibon atau belum Tulis sudah atau belum Cukup itu saja Sudah atau belum Sudah atau belum Oke Ibu dia Eka Sari Sudah Belum Belum Sudah Belum Budona Siap Belum Belum Oke Belum 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 Nah Banyak Ternyata sudah ada yang pernah Sudah pernah buat Belum Oke Belum Belum Oh Semangat banget Ibu Wira Belum Sampai tidak Sampai berlipat-lipat Oke Baik Ternyata banyak yang belum Dan banyak yang belum Pernah buat Yang kedua Yang Belum pernah buat Dan ingin membuat Wibon Hari ini kita akan berlatih Membuat Wibon Pertanyaan saya Kepada Bapak Ibu Kita akan berlatih Membuat Wibon Satu tema Atau berbeda tema Bapak Ibu bisa pilih Satu tema Atau beda tema Biar semuanya Biar semuanya sama Kak Dona Saya mau temanya sama Sama-sama semua Kak Dona beda tema Aja deh Gitu kan Oke Satu Beda Satu 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 tema Beda tema Satu 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 tema Satu tema Beda tema Oh ternyata agak seimbang nih Antara satu tema Sama beda tema Kalau misalnya Satu tema Bapak Ibu Tanggal 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 Dekat ini Januari ini Ada peringatan hari apa ya Ini Januari Udah Udah ini ya Udah Jarang-jarang Sekali Ada Peringatan Peringatan hari apa Coba saya cari Hari nasional Di bulan Januari Ada yang ingat gak Tanpa kita harus mencari Hari nasional Dekat-dekat lagi Aku gak tahu Gitu ya Mungkin Ini tanggal berapa ini Ini tanggal 27 Eh tanggal 22 23 24 25 26 Januari Itu tuh hari apa Coba ada yang tahu Enggak Kita lihat 10 Januari Oh gak ada sih 21 Januari Daptar hari besar Nasional Dari Januari Bulan Januari Ini dia Ah gak ada Gak ada Bapak Ibu Coba kita lihat Di sini Ada yang tahu gak Hari apa Kampanye tentang Prokes aja Bun Oke Kami ultas Hari Iwan Falska 22 Januari Langsung saya mau nyanyi Ini 22 Januari Gitu ya Kampanye tentang Prokes Boleh juga Tentang Prokes Karena kita Sudah PTNT Vaksin usia 6-11 Oh iya Oke Baik Kita akan buat Wibon Satu tema Siap untuk vaksin Jadi Apa namanya itu Anak didik 6-11 25 Januari Hari Gizi Nasional Serius Benarkah Coba kita lihat Hari Kustafa Oh iya Hari Gizi dan Makanan Oke Kita akan buat Hari Gizi dan Makanan Bapak Ibu Tapi Ini Karena tadi Berimbang Antara satu tema Dan beda tema Bapak Ibu Bisa mengikuti Silahkan Bapak Ibu Membuat tema Sesuai dengan Keinginan Bapak Ibu Tapi kalau Bapak Ibu Twibon Dengan tema Hari Gizi dan Makanan Tapi sebenarnya Paling Diminati itu Yang jelas Itu tuh Yang tadi Apa sih namanya Oh Bapak Ibu Oh Bapak Ibu Sebentar Sebentar Saya akan Kehilangan Ini Sebentar ya Saya gak bisa lanjut Record Kalau saya Tidak menghapus Beberapa file Saya di zoom Satu menit Bapak Ibu Saya hapus dulu Beberapa file Gak berguna Saya Laptop Kita bisa tetap Record Zoom Terima kasih Terima kasih Sebentar ya Bapak Ibu Saya sedang berusaha Mengosongkan Mengosongkan Recycle Gim Laptop saya Ups Maaf Keliatan ya Ada nama-nama yang terlihat disitu Mohon maaf Saya lanjut Bapak Ibu Kita akan membuat Wibon sekarang Sudah aman Sepertinya Kita akan membuat Wibon Apa tadi Vaksin Vaksin usia anak 6 sampai 11 Tapi Karena masih Banyak yang belum Saya akan ambil Ini aja Hari Gizi Nasional 25 Januari Sebagai hari gizi Dan makanan Hari gizi dan makanan Tapi disini Tidak ada ketentuan Internasional atau nasional Tapi kita bikin aja Hari gizi makanan Oke Bapak Ibu Jujur Saya sering Saya pakai laptop dulu Nanti Kalau ada Handphone Sekarang ini Nanti kita akan Coba lagi Misalnya Kalau misalnya Buatnya pakai Handphone Tapi tidak jauh berbeda Yang membedakannya Itu hanyalah Menu-menunya Kalau Pengnyata Kalau di handphone Itu karena layarnya Kecil Jadi menu-menunya Untuk Kanva itu Boleh Ada di Dalam-dalam Tempat-tempat Yang kadang-kadang Kita gak tahu Dimana Itu aja bedanya Bapak Ibu Bentar Saya minum Bapak Ibu Kita mulai Kita akan mulai Membuat ribbon Yang pertama Tadi saya bilang Adalah Kita akan membuat Desain di Kanva Pertama Silahkan Bapak Ibu Buka Ini Buka Kanva-nya Di www.kanva.com Tadi ada yang Japi saya Mbak Dona Kok linknya Di Google Classroom Itu tuh Gak bisa dibuka lagi Tadi saya mau Buka kanva Di situ Nah Bapak Ibu Di Google Classroom Link yang kita berikan Itu hanyalah link Ketika Bapak Ibu Mau bergabung Ibaratnya itu Pintu loh Pintu masuk Sekarang Ketika Bapak Ibu Sudah di dalam Pintunya kami kunci Jadi gak ada lagi Yang bisa masuk Ya Bapak Ibu Tidak perlu lagi Pakai itu Bapak Ibu cukup masuk Di kanva.com Oke Nah seperti ini Bapak Ibu Buka kanva.com Kemudian Bapak Ibu Cek Pastikan Bahwa Bapak Ibu itu Ada di timnya Ya Kalau yang baru perdana Ya Kalau yang sudah sering Itu udah paham Kalau apalagi Yang kalau sudah sering Mengulang-mulang Ini Mbak Dona saya level 1 Tapi Saya udah beberapa kali Remedial Jadi udah paham Nah Bapak Ibu pastikan Kenapa Kenapa saya sampaikan Seperti itu Karena Kadang-kadang Ketika Bapak Ibu Berada di akun pribadi Bapak Ibu bikin desain Desainnya itu Minta bayar Nah itu ya Yang kemarin sudah saya bilang Ya Jangan sampai Udah capek-capek nih Bikin desain Ih desainnya bagus-bagus Banget Elemennya cantik-cantik Tapi ketika kita download Itu ternyata diminta bayar Bayarnya Satu elemen pro Itu Rp14.000 Kalau satu desain itu Ada tiga elemen pro Berarti Rp42.000 Itu lumayan ya Bapak Ibu Satu kali pelatihan Dapat sertifikat 32 jam pembelajaran Jadi jangan sampai Pastikan Bapak Ibu Berada di timnya Oke Nah kalau sudah Sekarang silakan klik Buat desain Di bagian sebelah sini Tentu saja Klik buat desain Dan kita ketiknya apa nih Kita ketiknya adalah Kiriman Instagram Kiriman Instagram Kenapa kita menggunakan Kiriman Instagram Ya Karena Bapak Ibu Kiriman Instagram Atau Instagram saja ya Saya pakai Oh ini konten Instagram nih Nah ya Kenapa pakai Sekarang sering berubah-rubah ya Ini sih kan Pak Berarti sekarang kita pakai Konten Instagram Kalau kemarin kiriman Konten Instagram Nah Bapak Ibu Ya jadi Apa namanya 1080 x 1080 pixel Dia benar-benar Bujur sangkar Segi 4 Dan itu Yang digunakan Di Twibon Ya Itu yang digunakan Di Twibon Saya close Satu Oke Saya ulangi Tadi Bapak Ibu masuk Klik buat desain Pertama masuk ke kanval Kemudian klik buat desain Kemudian ketikkan Kiriman Instagram Ya Pilih kiriman Instagram Kemudian nanti Bapak Ibu akan Eh bukan kiriman Instagram ya Bupa lagi saya Konten Instagram Oke Nah Kita akan ambil Satu buah template Di sini Yang kira-kira Ketika Bapak Ibu Lihat template-nya itu Bapak Ibu sudah langsung terbayang Oh ini bagus ini Untuk Twibon Gitu ya Oh ini bagus ini Untuk desain saya Seperti itu Ya Jadi Bapak Ibu sudah bisa menentukan Ketika Bapak Ibu melihat Sebuah template desain Itu Bapak Ibu sudah tahu Mau bikin Mau bikin Twibonnya yang seperti apa Ya Sekarang kita tadi mau bikin Hari Gizi Nasional Hari Gizi Nasional Jadi Saya akan Pilih Twibon Yang agak-agak Agak-agak ini ya Agak-agak ceria Agak-agak Yang ceria Hari Gizi Nasional Bapak Ibu juga bisa Lebih gampang ya Bapak Ibu juga bisa ketikan di sini Kalau Bapak Ibu mau cari Sebuah Twibon Contohnya nih Contohnya Mendekati Hari Ibu Akan banyak di sini Flyer-flyer Tentang Hari Ibu Bapak Ibu tinggal pilih Gitu Ya Jadi Kanfa ini luar biasa sekali Apalagi kalau Ini Idul Fitri Idul Adha Udah banyak banget Templatenya Kita tinggal edit-edit aja Oke Saya akan pilih Sebuah template Bapak Ibu tidak harus sama Seperti saya Seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu bisa membuat Twibon Vaksin Ya Saya siap vaksin Anak usia 6-11 Terus Bapak Ibu bisa bikin Twibon Dirgahayu Food Sekolahnya Dan lain-lain Ya Nah Saya akan pilih Sebuah Twibon Yang Namanya Apa tadi Hari Gizi Nasional Hari Gizi Nasional Saya ambil Twibonnya Yang ini aja Nah ini Oke Saya sudah pilih Satu Hari Gizi Nasional 25 Januari 2021 Nah ini ya Bapak Ibu sudah siap Untuk memulai Sudah punya satu buah Template Silahkan tulis Di kolom chat Siap Pilih dulu Templatenya Konten Ya Sudah berubah Bukan kiriman Tapi konten Disin pakai laptop suami Mangga Ya Bapak Ibu Kita Silahkan pilih Sambil saya Selesaikan azan Di sini Oke Siap Siap Masih mencari yang cocok Hati-hati Pak Agus Kuswara Jangan cari yang terlalu cocok Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah selesai? Yuk kita mau ya. Udah banyak yang siap tadi. Udah saya bilang kalau Bapak Ibu rajin, Bapak Ibu bisa cari di sini template-nya yang sesuai. Kayak tadi Ibu, siapa Ibu Efaya yang bisa menemukan template Hari Gizi Nasional. Kalau kita sudah punya template yang cocok itu editnya sebentar 10 menit selesai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak cocok dengan template yang ada, Bapak Ibu bisa gunakan template yang lain. Ini bisa kita edit. Karena semua template yang ada di kanfa ini, Bapak Ibu itu editable. Bisa di-edit banget gitu ya. Jadi kayak gini nih, saya merasa oke nih. Template ini saya merasa oke, tinggal saya edit-edit. Bagaimana caranya? Tentu saja yang pertama jelasnya, jelasnya Bapak Ibu harus hapus si fotonya ini. Ini kan foto si orang ya, saya delete. Nah, kalau sudah di-delete, dia akan menghasilkan bingkai kosong seperti ini. Kemudian bingkainya ini saya ganti warna. Warnanya saya pakein yang ungu. Elemen dan lain-lain. Nah, tadi saya kan membuatnya itu adalah Hari Gizi Nasional. Jadi ini harus saya ketik. Hari Gizi Nasional. Selamat memperingati Hari Gizi Nasional gitu ya. Peringati Hari Gizi Nasional. Kemudian di bawahnya kita tinggal tambahkan saja teks. Teksnya dengan menggunakan banyak sih di sini jenis-jenis teks yang bisa Bapak Ibu langsung pilih ya. Yang modelnya itu tuh sudah cantik-cantik. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau, Bapak Ibu bisa gunakan teks biasa saja. Saya klik tambahkan sedikit teks isi di sini. Di sini saya taruh 25 Januari 2022. Nah, 25 Januari 2022 ini saya ganti font-nya. Karena dia biasa banget ya. Saya mau ganti font yang agak kece. Seperti ini atau kita bisa ambil font. Coba kita lihat font-nya. Ini. Jocelyn. Intruscript. Nggak terlalu oke. Coba yang ini. Oke. Nah, ini aja. Oke. Kalau sudah nggak digedein sedikit. Nih. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang, ya, pada dasarnya untuk membuat sebuah ribbon, itu yang kita perlukan, yang paling penting itu adalah tempat untuk meletakkan foto. Harus ada tempat untuk meletakkan foto. Dan itu warnanya, ini coba saya lihat. Nah, kan ada putih-putihnya ya. Dan itu warnanya itu harus, harus apa ya, kalau saya bisa bilang ya, harus sejajar, eh, sejajar. Harus satu warna, Bapak Ibu. Ya. Warnanya itu harus sama keseluruhan untuk tempat meletakkan fotonya. Jangan warnanya kayak tadi, ada belang-belengnya. Kenapa? Karena nanti tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapuskan. Ini saya ganti jadi putih. Kalau mau putih, putih sekalian gitu kan. Kalau mau. Putih. Putih. Kalau mau hitam-hitamnya sekalian. Nah, seperti ini. Saya sudah selesai untuk mengganti warnanya. Nah, Bapak Ibu. Ini tadi ada kata-kata ya. Sepertinya kata-katanya terbelakang. Eh, kok terbelakang. Kata-katanya menghilang. Coba saya mundurin lagi. Ini akan muncul. Oke. Selamat memperingati Hari Gizi Nasional 25 Januari 2022. Nah, kemudian apa yang mau ditambahkan, itu silahkan ditambahkan. Misalnya Bapak Ibu mau tambahkan logo sekolah. Bapak Ibu mau tambahkan di sini elemen-elemen. Itu boleh banget ya. Seperti ini. Ini kan saya sudah seperti ini. Mbak Dona, saya nggak suka warna ungu. Ini kenapa warna ungu di sini? Bapak Ibu jangan takut. Nanti bagian sebelah sini. Atau Bapak Ibu mau ganti warna, itu bisa. Misalnya saya ganti di sini warnanya hitam. Kemudian, saya duplikat lagi untuk meletakkan fotonya. Saya duplikat seperti ini. Saya ganti warnanya jadi orange. Kemudian ini saya kecilkan. Nah, ini Bapak Ibu, warna orange ini akan hilang nanti. Misalnya ini adalah tempat untuk meletakkan fotonya. Jadi, Bapak Ibu jangan takut yang saya nggak suka, saya nggak suka warna itu, warna itu. Kenapa? Karena memang di Twibon dengan menggunakan laptop, ada beberapa poin catatan ketika Bapak Ibu membuat Twibon dengan menggunakan laptop. Warna untuk tempat foto ini, ini kan nanti akan kita hilangkan nih, sebelah sini. Ini harus tidak boleh sama dengan warna-warna di sekitar, Bapak Ibu. Jadi, ini kan warna sekitarnya ada hitam, ada ungu, ada biru. Nah, saya pilih warna untuk Twibonnya orange. Jadi, memang tidak ada di sekitarnya. Ya, itu catatannya wajib ketika Bapak Ibu gunakan laptop dan tidak mau berpindah-pindah ke handphone. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan handphone buat Twibon, ya Bapak Ibu bebas menggunakan warna apa saja. Oke. Nah, sudah saya mau tambahkan unggahan. Saya mau tambahkan unggahannya adalah, kita cari elemen-elemen. Di sini saya cari ini ya, misalnya saya mau pakai ini. Kemen Dikbud, logo Kemen Dikbud. Bapak Ibu bisa tambahkan logo sekolah masing-masing. Nah, ini saya taruh di sini logonya. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan gambar ya. Gambar karena ini hari gizi nasional. Jadi, kita bisa tambahkan cari di elemen ini gizi atau buah-buahan atau atau yang menyangkut yang sesuai deh. Nah, sekarang saya mau cari di sini elemennya. Kalau gizi itu apa ya? Buah-buahan lah mungkin ya. Tapi coba saya ketik gizi di sini. Tuh, langsung keluar. Ini ada yang cantik-cantik banget. Ini Bapak Ibu bisa pakai. Ini poinnya nih. Kita gunakan di sini. Tapi karena dia sama-sama hitam, saya mau ganti ini jadinya warnanya biru. Coba. Biar sama kayak yang di bawah. Jadi, seakan-akan dia menyatu dengan di bawah. Nah, kayak gitu. Ya, selamat mengeringati hari gizi nasional 25 Januari 2022. Oke. Kemudian saya mau kasih di bagian bawahnya ini semacam buah-buahan mungkin ada di sini ya. Kita lihat apa yang cocok. Nutrition. Nutrition. Kita taruh di sini nih, ujung. Kemudian. Kalau mau buat temanya, boleh di sini dituliskan temanya. Oh, ini oke juga nih. Kalau keramean di situ, kita bisa taruh di bawah. Kecilin aja. Di sini. Kemudian, terakhir, kita mau tambah. Saya mau tambahkan di sini. Apa sih tema? Eh, bukan tema. Kita mau tambahkan tulisan-tulisan yang sesuai untuk memperingati hari gizi nasional ini. Ya, saya mau kasih dia bentuk tulisannya adalah. Ada yang mau nyumbang ini, Bapak-Ibu, kata-kata mengenai hari gizi nasional? Bapak-Ibu bisa tuliskan di kolom chat, misalnya gini ya. Misalnya, tidak penting mahal, yang penting bergizi. Nah, kayak gitu. Maksud saya, suatu quote-quote yang seperti itu yang bisa kita masukkan di sini. Oke. Tidak penting mahalnya, yang penting kualitasnya. Yang penting gizinya. Tidak penting mahalnya. Ini kegedean ya, kita kecilin dulu. Tidak penting mahalnya, yang penting kualitasnya. Yang penting gizinya. Yang penting gizi. Oke. Nah, seperti ini. Ini di sini aja mungkin. Kemudian ini digedein. Oke. Nah, bagian bawahnya udah oke saya. Bagian atasnya saya cukup seperti itu aja. Dan kalau misalnya Bapak-Ibu enggak suka warna belakangnya ini, putih polos banget, Bapak-Ibu bisa gantikan dengan abu, biru, biru muda. Atau, ungu tadi, ungu tadi pada enggak mau. Ini aja, biru muda. Mau ditambahkan background, latar belakang apa saja, Bapak-Ibu bisa cari di sini. Nah, kalau tidak mau, juga tidak apa-apa. Di belakang sini, ada banyak sekali. Ya, background-background yang Bapak-Ibu bisa dapatkan. Nah, kemarin sudah saya kasih contoh. Misalnya saya mau pakai yang ini, background belakangnya. Tuh, jadinya seperti itu. Atau, kalau background-nya background buah-buahan, atau pola, ini ada ya, makanan ya. Saya mau pakai yang gini. Nah, kayak gitu. Boleh juga. Oke, sudah selesai Bapak-Ibu. Saya sudah nih. Nah, Bapak-Ibu, sekarang Bapak-Ibu lihat ya. Terakhir, ketika Bapak-Ibu sudah selesai membuat desain, pastikan Bapak-Ibu melihat tempat untuk meletakkan fotonya ini, ini tempat untuk meletakkan foto, itu warnanya tidak ada yang sama di sekitarnya lagi. Terakhir ya. Ini warnanya orange. Ini tadi ungu, biru, merah, kuning. Nah, ini hampir mirip nih. Antara ini, sama ini, mirip. Antara ini, ini yang mirip-mirip nih. Saya kasih tahu nih ya. Jadi, yang mirip. Ini mirip sama ini. Ini mirip juga. Ini mirip nih, orange juga. Ini mirip, kuning, hampir mirip orange. Ini orange jelas. Ini orange, ini orange, ini orange. Kenapa saya tandain seperti ini? Karena ketika nanti kita akan menghapus bagiannya si orange ini, yang terhapus bukan cuma ini. Yang terhapus itu adalah ini, ini terhapus juga, ini terhapus, warnanya akan hilang. Karena nanti aplikasi yang kita gunakan, cara kerjanya itu adalah menghapus warna yang kita klik. Bapak-Ibu. Kita klik warna orange. Maka semua warna orange di desain akan hilang. Oke? Udah paham ya? Makanya saya minta untuk Bapak-Ibu menggunakan warna di sini yang berbeda. Jadi, saya akan cari warna yang berbeda yang tidak ada di sini. Warna yang tidak ada. Ada semua ya? Bingung ya? Kita akan cari warna yang tidak ada. Kita lihat warna-warnanya. Merah ada. Ungu ada. Oh, mendingan ungunya aja deh saya ganti. Yang ini saya ganti ungu. Oh, tapi ini ada ungu di sini. Apa Bapak-Ibu? Nih warna yang tidak ada di sini. Bapak-Ibu mungkin bisa bantu saya. Ini ungu banget. Biru ini ya. Ada yang ngasih saya saran apa nih? Warnanya apa? Abu, pink, pink, pink ya? Pink sama abu ya? Enggak ada ya? Coba kita lihat. Ini saya sudah ganti. Pink. Oh iya, boleh. Boleh, boleh, boleh. Kita akan pakai ini pink. Pink-nya di sini kita ambil... Ini. Nah, gini ya. Oh ini hampir mirip nih. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, sudah. Sekarang Bapak-Ibu sudah selesai ini. Saya duplikat lagi deh. Mau saya kasih warna putih. Untuk taruh di belakang. Oke. Tadi saya terklik ctrl-t. Jadi dia langsung membuka cetakan. Untuk mencetak. Oke. Oke, begini. Nah, sudah selesai. Bapak-Ibu, desain saya sudah selesai. Selamat memperingati hari gizi nasional 25 Januari 2022. Tidak penting. Mahalnya yang penting gizinya. Nah, Bapak-Ibu, apakah? Bapak-Ibu sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan lanjut masuk ke tahap yang kedua nih. Tapi jangan lupa, ini diunduh dulu dalam bentuk JPG. Ingat, diunduh dalam bentuk JPG. Ya, JPG nih. Kemudian klik dulu. Bapak-Ibu sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan lanjut ke tahap yang kedua. Aman sepertinya ya? Semuanya semangat. Kenapa setiap mau ganti font, dia buat kotak baru padahal sudah di-block kalimatnya? Kotak foto itu pakai frame ya, Bu? Iya, pakai frame. Bisa pakai, bisa pakai ini. Ini bisa pakai elemen, bisa pakai frame ya. Elemen juga ada yang bentuknya seperti ini, kotak pink. Kemudian kalau kenapa setiap kita ketik, itu dia mem-block. Itu dihapus aja. Dihapus aja block. Nah, caranya pisahkan. Misalnya kita punya teks. Teksnya ini satu kesatuan. Biasanya teks yang seperti ini, Ibu ambil, dapatnya yang di sini nih. Di bagian sebelah sini nih, di dua sudah satu kesatuan nih. Jadi ketika kita klik, dia akan lari ke kotak-kotak itu juga. Nah, itu bisa dipisahkan aja. Pisahkan dulu, baru nanti di-delete, baru ganti kata-kata. Ya, ini ada pilihan untuk memisahkan. Oke, nah ini Ibu Ertati Wirna nih, raise hand. Baik, saya akan berikan mic. Mangga Ibu Ertati. Ya, terima kasih, Madonna. Ini tadi Madonna menjelaskan, kalau kita menggunakan HP, ya kita bebas menggunakan warna. Tapi kalau kita menggunakan laptop, kita harus membedakan dengan warna di sekitar. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Madonna? Itu yang pertama, Madonna. Kemudian kemarin kan juga mengikuti kelas, Mbak Donna, tadi sudah mengikuti, apa namanya, sudah ikut di kanva level 3, yang pertama kali ikutnya malah di level 3. Jadi karena kepo, karena ingin tahu semuanya, ikut lagi di level 1, Madonna. Nah, ini kan di level 3 itu, kemarin kan kita, apa ya, nama kelasnya itu kan, tim super. Ya, betul. Pas mendengar, mempelajari tutorial dari Mbak Donna, rupanya kita bisa bergabung lagi ke yang sekarang, tim kita yang sekarang itu yang 5, 21, 24, gitu. Sementara tugas-tugasnya itu sudah banyak dibuat di, di, apa namanya, di guru super. Itu, itu enggak masalah, Mbak Donna. Atau harus diulang, atau bagaimana tuh, Mbak Donna. Atau bisa dipindah. Terima kasih, Mbak Donna. Siap, sama-sama Ibu Ertati. Yang pertama, kenapa berbeda perlakuan dengan laptop, dengan handphone. Karena aplikasi yang digunakan berbeda, Ibu. Kalau di handphone, itu kita gunakan aplikasi namanya background eraser. Itu harus di download playstore, ya. Harus di download dulu di Google Playstore, kemudian di install. Nanti kita gunakan itu. Itu dia tidak peduli warna-warna yang sama. Pokoknya yang diklik, itu yang hilang. Nah, itu di handphone. Kalau di laptop, itu kita menggunakan aplikasi yang berbeda. Nanti kita gunakan namanya PNG Tool. Kalau PNG Tool, nih, aplikasinya, itu secara kerjanya adalah, warna yang diklik, itu yang mana, warna di sekitarnya ada sama, enggak, itu yang hilang. Jadi, misalnya warna pink di sini, kita klik, dia hilang, tapi di sekitarnya yang warna pink juga hilang. Begitu. Jadi, kenapa perlakuannya berbeda? Seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi biar enggak hilang di sekitarnya, itu kita harus cari warna yang berbeda untuk bingkai. Yang kedua, sudah ada di Guru Super, nih. Sekarang ada lagi di grup ini. Nah, mau pilih yang mana? Sebenarnya, sebenarnya kami berikan akun account for education itu, Bapak-Ibu, untuk Bapak-Ibu yang belum punya, agar nanti ketika buat desain, itu enggak zong, enggak diminta bayar. Karena satu elemen itu kan lumayan harganya. Kalau misalnya, Bapak-Ibu sudah ada di Guru Super, nih. Desainnya sudah ada semua di sana. Oke. Nah, sekarang mau tetap pakai Guru Super, enggak masalah. Enggak masalah. Silakan kerja di situ, silakan download hasilnya, kemudian nanti silakan kirimkan ke Google Classroom. Karena kan kami menerima hasil akhir, ya. Nah, Bapak-Ibu, itu sih, Ibu mudah-mudahan pasti menjawab, ya, bagaimana. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kita enggak bisa, desain kita enggak bisa dipindahin, Mbak Dona? Karena memang Canva itu seperti itu. Saya punya banyak akun, seperti yang saya bilang sama Bapak-Ibu, saya punya banyak akun sekali, 35 akun saya, akun Canva for Education, di mana saya buat desain, itu saya enggak bisa pindah-pindahkan dia. Sehingga saya punya cara, itu satu akun itu adalah tempat saya membuat semua desain. Karena kadang-kadang kan kita udah lengkap di situ, ya, foto sudah ada di situ, jadi kita enggak perlu cari lagi unggahan-unggahan, logo-logo semua sudah ada di situ, mulai dari logo provinsi, logo dinas, apa, segala macam ada di situ, ya. Nah, saya punya satu akun, di mana saya bisa bekerja di situ. Ditimpa muka situ akun saya. Begitu, Ibu, jadi mudah-mudahan menjawab. Bangga, kalau mau digunakan akun supernya, kerja di sana, enggak masalah, ya. Oke, Bu Dona tadi di kotak pink yang buat foto, nanti pinggirannya warna putih, bagaimana caranya? Oke, kembali ke elemen, bagaimana warna biar tidak yang dirubah warna background. Kembali ke elemen, bagaimana warna biar tidak yang dirubah warna background. Nah, ini saya bunuh. Oke. Pertama, bagaimana caranya membuat putih ini tadi. Ya, tadi saya punya satu pink. Pink ini saya duplikasikan, Bapak-Ibu. Caranya adalah blok dulu. Kalau blok itu tandanya ujung-ujungnya itu ada titik-titik putih. Kemudian kita ctrl-c, kemudian kita ctrl-c. Di laptop, ya. Kalau di handphone, kalau sudah di blok ada tulisan salin. Nah, itu. Nah, ini langsung dua, nih. Ini ada dua. Tuh, ya. Bapak-Ibu. Kemudian, kita kasih warna lain. Karena pertama tadi sudah putih, kemudian saya kasih warnanya biru. Nah, kayak gini. Sudah biru, kan? Kemudian, kita taruh lagi di sini. Kita gedein. Agar dianya bisa ada di belakang. Nah, menutupi ya. Kalau sudah, silahkan pindahkan posisinya mundur. Mundur, teratur. Nah, begitu caranya. Oke. Itu tadi caranya untuk mendapatkan garis-garis putih di samping sini. Oke, Bapak-Ibu. Sudah siap? Kita lanjut ke tahapan kedua. Ini kita baru tahapan pertama, nih. Yuk, ada yang belum siap, ada yang sudah siap. Kalau ada yang sudah siap, 10 orang siap. Kita lanjut ke tahapan kedua. Kalau belum siap, saya belum lanjut, nih. Ayo, di-chat 10 orang, deh. Kita lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, siap, siap. Siap, siap. Belum. Ibu Yusni belum. Logo Tuturi gimana search-nya? Logo Tuturi itu ambil di Google kalau saya. Belum. Dengar aja dulu siap, Ibu RTT. Lanjut, lanjut. Belum. Oke. Siap. Oke, sudah 10 ya. 10 orang sudah logo Tuturi ini. Saya ambilnya di Google. Kalau di sini ini enggak ada sepertinya di Canva. Tapi enggak tahu, ya. Saya belum pernah cari. Coba saya cari di sini. Di Nas. Eh, di Nas. Tuturi, Handayani. Karena Garuda Pancasila aja ada, kok. Nah, ini ada. Coba kita cari logo Tuturi, Handayani. Tadah. Tadah. Oh, enggak ada. Yang keluar aneh-aneh. Enggak ada, Bu. Jadi memang harus cari di Google. Kemudian pindahkan ke sini ya. Yang keluar malah Indonesia. Indonesia. Yang kedua adalah website PNG Tools untuk menghilangkan tempat foto. Dan yang ketiga website webonize.com. Ya, jadi ada tiga itu. Dan yang paling lama itu adalah memilih desain. Ini link pentingnya nih. Saya bagikan ya. Saya bagikan ini di classroom Bapak-Ibu. Jadi kita punya Bapak-Ibu. Namanya adalah onlinepngtools.com. Kemudian webonize.com. Itu adalah link untuk menghapus dan membuat webon-nya. Jadi di kanva ini hanya desain. Oke. Nah, saya sudah posting kepada Bapak-Ibu semuanya. Kita akan mulai sekarang. Silahkan Bapak-Ibu masuk ke Google Classroom. Atau saya akan copy link ini juga. Kemudian saya letakkan di chat Zoom. Sehingga Bapak-Ibu bisa langsung klik. Nah, itu ya. Oke. Silahkan diklik linknya yang ada di chat Zoom. Saya klik link yang ini. Oke. Ini onlinepngtools.com. Pak Hamlil. Itu sudah saya berikan linknya di chat Zoom. Ya, itu yang di atas tadi. Nah, Bapak-Ibu. Ketika Bapak-Ibu klik. Maka Bapak-Ibu akan sampai di halaman yang seperti ini. Langsung ke halaman seperti ini. Ada dua kotak di sini. Ada dua kotak. Bapak-Ibu tidak diminta untuk memilih. Karena memilih itu sulit. Nah, jadi kita bukan memilih. Tapi kita menggunakan dua-duanya nih Bapak-Ibu. Kita gunakan dua-duanya. Yang pertama, kotak abu. Pertama dulu di abu-abu dulu ya. Jadi, ketika Bapak-Ibu klik. Bapak-Ibu akan masuk ke halaman web seperti ini. Kemudian kita langsung pilih kotak abu. Di kotak abu-abu ini kita klik sekali. Dia meminta kita untuk memasukkan desain yang sudah kita download, Bapak-Ibu. Kita akan ambil desain yang sudah kita download tadi. Yang ini. Saya klik open. Maka dia akan meng-import. Meng-import. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan lihat di sebelahnya. Di sebelahnya itu masih... Ini tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan di sini. Yang akan kita lakukan itu adalah kita klik warna pinknya. Sekali. Kita klik warna pink sekali. Maka dia akan hilang di sebelah sini. Tapi ternyata warna merahnya juga ikut hilang. Jadi dia seperti melihat... Ini agak mirip memang ya. Seperti melihat similaritasnya si ini. Si merah ini. Dengan si pink. Padahal yang saya klik yang pink. Jadi kurang pink banget ini sehingga mirip sama merah. Nah, Bapak-Ibu seperti itu. Kenapa saya minta Bapak-Ibu untuk warna tempat foto ini tidak boleh sama dengan warna-warna yang lain. Bahkan mirip-mirip itu pun juga tidak bisa. Ini nanti kalau kita jadikan swibon. Foto kita tidak cuma masuk di sini. Tapi nanti muncul di sini loh. Di bagian bawah sini. Memang aplikasi yang digunakan di laptop dan aplikasi yang digunakan di handphone itu ada baik-buruknya ya. Kalau di laptop ini kita pakai aplikasi ini. Kemudian itu kita tidak perlu lagi bolak-balik ke handphone. Tapi memang penyakitnya kita harus cari warnanya yang berbeda. Kalau di handphone kita tidak perlu pusingkan warna. Tapi kita harus install aplikasinya. Tuh ya. Nah, Bapak-Ibu ini nanti Bapak-Ibu usahakan tidak ada yang sama. Kalau saya tadi kebetulan sama mirip-mirip dianggapnya ya. Antara pink sama merah ini mirip-mirip. Sehingga ini juga ikut hilang. Kan jelek ya sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya mau diganti. Tadi saya mau mengganti apa ya warnanya ya. Tadi pink kata Bapak-Ibu. Kalau enggak ininya deh yang saya hapus. Tapi tetap aja ini ada merahnya. Ada merahnya. Hijau tua ada enggak ya? Oh, ada hijau tua. Apakah pinknya kurang pink, saudara-saudara? Ini lebih keunggu malah. Ini merah. Nah, dia itu makanya. Dia menganggap itu warnanya merah. Kalau ini mah udah pasti hilang semua. Ya, memang sedikit. Ya, seperti itulah ya Bapak-Ibu ya. Kerjanya memang ini. Kerjanya memang agak ribet kalau kita pakai online di Enchitools ini. Kalau saya mau hilangkan ini, dan ini, saya akan gantikan dengan elemen yang lain. Itu bisa, sepertinya. Saya pakai elemen-elemen yang lain dulu. Saya pakai elemennya tadi gizi. Cukup tambahkan satu gambar gitu kan. Pakailah grafis. Oh, ini dia. Ini aja deh. Saya ambil. Oke. Oke. Apakah ini akan dianggapnya sebagai warna ungu juga? Nanti ya, kita coba ya. Ini saya akan download dulu. Sambil Bapak-Ibu juga mendownload ya. Menyelesaikan desain, kemudian download dalam JPG. Kemudian masuk kepada web yang saya berikan. Ini dia webnya. Ini saya ulangi. Ketika Bapak-Ibu sudah klik webnya, Bapak-Ibu akan diarahkan ke dua kotak. Pertama, Bapak-Ibu pilih kotak abu. Kemudian Bapak-Ibu ambil desain yang tadi sudah Bapak-Ibu download. Ini saya ambil yang terbaru. Oke. Saya ambil yang terbaru, yang ini. Kemudian saya klik open. Oh, masih. Masih dia menganggap ini warna pink. Jadi, masih mendingan yang tadi sih. Ini masih dianggapnya warna pink. Oke. Kalau sudah, ini Bapak-Ibu silahkan klik save as. Nanti Bapak-Ibu bisa, ini ya, bisa, jangan ambil banyak warna gitu kan. Ukuran PNG-nya tetap 1080 x 1080. Iya. Pakai powerpoint bisa juga. Bisa, emang enggak. Silahkan. Tapi kita kan lagi latihan kanva ya. Birunya sama, mbak. Coklat tua bisa enggak, mbak. Yang gambar hapus, mbak. Ganti warna ungu. Yang gambar hapus, mbak. Ganti warna ungu. Oh, iya. Oke. Ya. Ini Bapak-Ibu. Ini kita, nanti Bapak-Ibu coba-coba. Ini karena gambarnya banyak banget. Di warna ungu. Ada ya? Coba kita. Salah satu alasan kenapa saya lebih suka buat wibon dengan HP. Adalah ini, Bapak-Ibu. Adalah kita, kalau kita pakai laptop ini sedikit sulit untuk memilih-milih warna. Nah, ini baru aman. Aman sepertinya tidak ada yang hilang lagi. Oke. Kalau sudah nih, saya tinggal save as. Jangan lupa save as. Kemudian download. Download. Kita sudah selesai di langkah kedua. Bapak-Ibu, kita akan langsung masuk ke langkah terakhir, di mana keyboard kita akan kita jadikan. Oke. Sudah berhasil. JPG atau PNG? PNG. Terakhir adalah PNG. Mantap. Mantap-mantap semuanya sudah. Background-nya tidak usah terlalu banyak variasi warna, mbak Dona. Oke. Background saya tadi tidak masalah. Oh. Background-nya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Nah, Bapak-Ibu, tadi saya perhatiannya cuma di sini saja. Nah, Bapak-Ibu, hasil akhirnya, kita adalah PNG ya. Ingat, kita download di Canva JPG, kita, ini kan, kita, apa namanya, kita hasilkan, itu, di sini, itu PNG. di Canva JPG, di PNG Tool, tentu saja hasilnya PNG. Sekarang kita masuk ke link yang ketiga, yaitu, swibonice.com. Saya juga sudah bagikan link-nya di Google Classroom, Bapak-Ibu bisa klik. atau Bapak-Ibu bisa saya kirimkan juga ini ke chat zoom. Bu Donna mau nanya, boleh. Siap, setelah ini ya. Kita selesaikan. Nah, itu sudah saya kirimkan link-nya Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu masuk ke twibonice.com. Untuk yang sudah pernah membuat swibon, maka Bapak-Ibu pasti sudah punya akun. Nih, seperti saya, saya sudah punya akun, sudah ada foto saya di sini. Kalau Bapak-Ibu belum pernah buat akun, akan ada tulisan daftar sekarang. Nah, kayak gini. Daftar sama masuk. Bapak-Ibu bisa pilih daftar-daftarnya dengan Google. Silakan mulai klik daftar, kemudian klik daftar dengan Google. Saya sudah punya banyak sekali Bapak-Ibu twibon. Saya sudah setiap momen, setiap latihan apa, kita bikin twibon. Kalau Bapak-Ibu belum pernah punya twibon, maka di sini masih kosong, di bagian sini. Kalau Bapak-Ibu yang sudah pernah, pasti ada di sebelah sini. Sekarang Bapak-Ibu, kita akan mulai membuat. Sudah siap ya? Sudah siap, saya akan pelan-pelan. Bapak-Ibu sudah masuk ke twibon.com? Satu orang sudah siap. Harus akun Google ya, Kak? Iya, biar langsung terkoneksi. Kalau tidak akun Google, ini kan saya, kalau misalnya mau dengan akun yang lain, itu bisa pakai dengan Facebook atau daftar dengan email. Tapi kan nanti harus masuk lagi ke emailnya, kemudian masukin kode lagi. Bisa sih, bisa. Tidak harus dengan Google, tapi dengan Google itu lebih gampang. Lebih gampang, lebih terbantu. Oke, sudah siap ya? Saya akan pelan-pelan, Bapak-Ibu. Oke, akun apa Mbak? Google. Yang pertama, klik buat campaign. Nih, klik buat campaign. Oke, saya akan klik ini. klik buat campaign. Memang kelihatan, apalagi kalau pakai HP, akan kelihatan tidak berubah. Tapi ini sebenarnya berubah. Kita tinggal geser saja. Ada tulisannya, ayo kita buat campaign-nya. Kita geser ke bawah. Ada tiga hal penting yang perlu Bapak-Ibu isi. Sisanya abaikan. Sisanya tidak berpengaruh. Cuma tiga poin yang harus Bapak-Ibu isi. Yang pertama, yang paling penting itu adalah URL. URL itu adalah tautan atau link. Carinya di mana? Carinya itu ketik sendiri. Kemudian, ketentuannya apa? Ketentuannya untuk URL. Yang pertama, huruf kecil. Tidak ada spasi. Itu saja. Boleh angka. Jadi, dia boleh angka, tapi hanya bisa huruf kecil. Tidak ada huruf besar, huruf kecil. Hanya bisa huruf kecil. Tidak ada spasi. Karena tadi saya adalah hari gizi. Maka saya tinggal ke... Kalau Bapak-Ibu temanya adalah siap vaksin, silakan tulis siap vaksin. Kalau Bapak-Ibu temanya dirgahayu, silakan tulis dirgahayu. Ulang tahun sekolah, silakan tulis ulang tahun sekolah. Dan URL ini sifatnya unik, Bapak-Ibu. Antara saya sama Bapak-Ibu, itu URL-nya tidak boleh sama. Jadi, bagaimana misalnya... Ini saya tidak bisa. Hari gizi nasional sudah dipakai... Ada tulisannya, saya tahu di sini untuk mengunggah. Unggah bingkai. Kemudian saya ambil yang mana? Yang dari tool. Bapak-Ibu, ingat. Yang dari PNG tool. Bukan dari... Yang dari PNG tool tadi, yang ini ya. Saya tinggal klik open. Nah, berhasil dia masuk, Bapak-Ibu. Berhasil dia masuk ke sini. Ada tulisan, Mbak Dona, ada tulisan ganti frame. A, berser aja ke bawah, akan ada tulisan. Tulisan mulai kampanye. Oke. Akan ada tulisan mulai kampanye. Nah, ganti frame ini gunanya apa? Gunanya gini, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu sudah sampai masuk ke sini, terus Bapak-Ibu lihat kan, ih, ada yang tidak bagus nih. Saya ganti desain. Ganti desain, bisa langsung masuk ke sini. Tidak perlu harus Bapak-Ibu tulis lagi dari ulang. Dari awal. Ulang lagi dari awal. Ganti frame ini adalah, kalau Bapak-Ibu ingin mengganti bingkai yang ada. Kalau nggak mau ganti, yaudah. Tik aja mulai campaign. Maka dia akan mengunggah. Tuh. Ya. Sudah selesai. Wow. Sudah ada yang mengirimkan. Nah, keyboard-nya sudah ada di sini. Yang mana yang akan kita kirimkan kepada seluruh manusia? Itu adalah salin URL. Tep. Salin URL. Kemudian disalin kirimlah ke mana saja. Yuk, yang sudah siap. Silahkan. Silahkan kopikan di chat aja. Tulis di situ yang perdana biar saya review. Yang perdana dong. Yang perdana siapa? Pak Ardian perdana enggak? Ayo. Biar saya review yang perdana. Kalau yang sudah pernah, itu masih sudah biasa. Perdana, Bu. Ibu Desi. Siap. Kita buka. Ibu Desi. Mau lah nih. Oke. Perdana, saya buka Ibu Desi Dui ya. Oh. Oh. Oke, kita lihat apakah Twibon-nya benar-benar berdana dan Twibon-nya benar-benar berhasil. Nah, kalau sudah diklik, menandakan itu Twibon memang benar-benar kita yang buat adalah yang pertama ini, namanya. Namanya memang benar-benar nama kita. Jadi, ini Twibon-nya kita yang buat. Oke, itu yang pertama. Kemudian, kita tidak bisa bohong. Bapak-Ibu tidak bisa bohong. Mbak Donna, ini tugas saya baru saya buat. Apa yang membuktikan itu tugas Bapak-Ibu baru dibuat adalah di sini, ada tulisan. Satu menit yang lalu. Ada kemarin peserta, ketika diklik, ini tulisannya adalah satu bulan yang lalu. Ya, enggak berdana dong, bukan baru dibuat berarti. Dan ini memang tidak bisa bohong. Memang itu sudah by system. Kapan Bapak-Ibu buat, itu langsung akan terekam di sini. Nah, ini Ibu Desi Maulani sudah berhasil. Satu menit yang lalu baru selesai dibuat. Sekarang, apakah fotonya berhasil? Saya pilih foto. Ini apa bacaannya nih, Bu? Polpat ya. Polpat bisa. Apa polpat, Bu? Saya ambil foto. Nah, tiba-tiba. Mudahnya hasil adalah yang mana-mana. Ini, itu. Memang bisa pas di sini, ya. Kita lihat di bawah ini, ya. Kita lihat di bawah ini. Kita lihat di bawah ini. Oke, kita lanjutnya. Saya bisa berdona. Salah ini. Belum masuk ke bawah ini, pasti. Polisi 4. Ibu Leni. Seringgal, Bu Dona. Siap. Ibu Puji tadi, ya. Ibu Puji mau saya buka. Perdana. Nah, ini belum hilang, ya. Empat tutupnya. Dan ini tidak hilang. Jadi, saya, ya, ini belum hal. Coba kita lihat, ya. Kita cek dulu. Eh, salah masukin foto. Nah, Bu Puji, mohon maaf, ribbon-nya masih gagal. Kenapa? Fotonya munculnya di belakang, bukan di tempat kita untuk meletakkan foto. Jadi, caranya seperti apa? Ibu ulangi. Ibu ulangi masuk ke desain Ibu tadi. Kemudian di bagian sebelah sini. Nah, yang di bagian sebelah sini ini, Bapak-Ibu, pastikan Bapak-Ibu tidak salah klik. Pastikan Bapak-Ibu tidak salah klik. Saya, contoh ribbon saya banyakkan, ya. Sebentar, saya ambil. Oke. Ini saya, contoh desain saya yang lain, Bapak-Ibu. Nah, kalau Bapak-Ibu ketemu, ini jangan dibiari, Bapak-Ibu. Kita harus klik-klik dulu. Kalau Bapak-Ibu ketemu, Bapak-Ibu bahannya seperti ini, terus Bapak-Ibu biarin, tinggal Bapak-Ibu save as saja, nanti hasilnya jadinya kayak Ibu Puji tadi, fotonya muncul di belakang. Ya, caranya bisa, Bapak-Ibu, asalkan warnanya itu sudah berbeda, Bapak-Ibu tinggal klik saja kembali, tempat yang mananya mau kita hilangkan. Seperti ini, saya klik warna ungunya. Nah, jadi yang hilang itu memang cuma yang ungu. Sisanya tidak hilang. Kayak gitu. Ini baru di save as. Bapak-Ibu jadi perhatikan. Perhatikan yang mana sih ketika kita sudah selesai, masuk ke sini, Bapak-Ibu klik tempat foto, yang mana sih? Yang ini, yang hilang putihnya, yang putih-putih jadinya, apakah di belakang atau di depan, apakah benar-benar di tempat foto atau enggak. Kayak gitu. Pastikan hal itu sudah selesai, sudah berhasil, baru Bapak-Ibu klik save as. Kalau tidak, nanti seperti ini. Oke, Bu Puji bisa diperbaiki. Enggak usah ngulang desain, Bu Puji, yang itu saja, di bagian seperti itu saja. Baru pertama membuat. Oke, Pak Agus, siap. Coba kita lihat. Pak Agus. Nah, kita lihat di sini, Hari Gizi Nasional. Sudahkah Anda mencukupi gizi Anda? Selamatkan masyarakat Indonesia dari gizi buruk, dengan selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Mengkonsumsi. Mengonsumsi. Yang mana yang benar? Ayo. Coba kita lihat. Masukkan foto. Saya masukkan foto saya. Kemudian. Saya klik open. Oke. Berhasil ya. Walaupun ada sebagian dikerahnya yang ikut hilang tuh. Nah, dikerah dokternya ada yang hilang. Makanya jadi dia ada terisi. Tapi di sini sudah berhasil. Tidak terlalu banyak kesalahannya. Mantap, Pak Puji. Nah. Halo. Eh. Kok hilang? Oh my God. Sini lagi.